Saksi Ibu Rosti Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan, Bu, keterangan dari Bapak, Bu? Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya, yang berpakaian sipil atau penyidik dari baris trim, mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana, saya sebagai Ibu yang sudah begitu hancur hati, memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun, saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya, tanpa ada pemberitahuan dari atasannya, ataupun semua rombongan yang ada dari Bapak Perdi Sambo, karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai Ibu yang kehilangan anak-anak memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesaran anakku, saya tahu dengan karakter anakku, kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, saya harusnya sebagai penegak hukum, akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami, bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Ibu jangan memojokkan kami katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kompes Susanto. Kenapa? Kalau memang Bapak tidak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara silakan keluar. Saya bilang gitu Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya sudah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti. Itu yang saya katakan waktu itu Pak. Mereka keringat jagung, langsung keluar, keluar. Karena saya bilang juga, komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan. Langsung malamnya Pak, direta semua HP kami. Nah itu yang boleh saya tambahkan Pak, dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniawan. Terima kasih Bu Rosti. Selamat menikmati. Selamat menikmati.